Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Techno bersama saya Hidiji ya yang dimana channel ini selalu membahas Google Camera Android oke di video kali ini saya menjawab atau memenuhi permintaan subscriber di channel TV Techno dia sering komentar agar dibikinkan video tutorial cara bikin config pada Geekam terutama di Geekam LMC tidak hanya Geekl LMC ya disini saya sudah install Geekam yang paling banyak digunakan oleh para pinta Geekam diantaranya ada Geekam Nikita dan BSG ya bosku oke gak perlu berapa-berapa seperti apakah tutorial bikin config yuk kita langsung mulai oke next sekarang kita langsung masuk aja ya ke tutorial cara bikin config pada umumnya untuk bikin config di Geekam itu sama saja juga mau itu Geekam Nikita LMC dan BSG tapi beda di folder aja nanti saya jelaskan kita langsung masuk ke Geekam sesuai permintaan subscriber di Geekam LMC oke kita buka setelah install Geekam ada perizinan teman-teman wajib persetujui semua ini masih polosan oke guys pertama-tama di bagian VFinder ini bisa kalian stay dulu sebelum dijadikan config menggunakan HDR plus disempurnakan atau tanpa HDR juga bisa sesuai dengan selera bosku masing-masing tentunya setelah disini setting kalau saya sendiri banyak tester ya kalau menurut saya kurang bagus saya setting lagi setting lagi sampai maksimal itu menurut saya tidak tahu bagi setidaknya untuk teman-teman semua yang sering saya bagikan file config oke kemudian untuk di astro fotografi ini tidak perlu diatur lagi atau di bagian mode video bisa diatur ada 4K sampai 60 fps kalau kalian ingin membagikan ke teman-teman kalian yang menggunakan merek handphone Android lainnya tipenya lain setelah saya pilih auto saja ya biar dia custom sendiri oke langsung kita masuk ke setting saja ya nah untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik untuk menurut kita masing-masing disini kalian bisa atur di bagian foto processing tapi sebelum itu bisa diatur di bagian processing action di game lmc untuk di bagian viewfinder untuk menampilkan tombol seperti mode laika ldr model fruit diaktifkan seperti ini skala juga bisa sesuai yang kalian inginkan ada frame focus leader iso shutter speed untuk AEB focus tracking nah setelah diatur selanjutnya di bawahnya ada banyak lagi seperti pengaturan shutter speed di mode astro fotografi kalian bisa pilih-pilih ya custom-custom untuk astro nya bisa dilamakan selama 15 detik atau mau yang sebentar 1 per 5 second tapi semakin lama semakin bagus ya menurut saya sendiri itu menurut saya tidak tahu teman-teman bisa dicoba selanjutnya di bawahnya nanti ada pengaturan peningkatan pencahayaan ya oke seperti disini kalian bisa custom untuk meningkatkan pencahayaan atau diturunkan minus diturunkan plus dinaikkan untuk pencahayaan ini ada ya untuk mode foto malam telepoto front camera ada semua oke kemudian ada color transmission untuk default di GGL MC ini art nova fix kalian bisa pilih-pilih disini ada seperti MX686 K30 Pro ini tone warna hasilnya berbeda-beda ya bosku kemudian ada Note 10 untuk yang hobi selfie untuk objek orang saran saya kalian bisa coba pilih IMX682 atau pilih HMX Mi 10T Pro atau yang new kalian bisa pilih lalu tester kalau dirasa menurut kalian bagus silahkan di save selanjutnya ada auto head balance oke mungkin itu aja yang saya dapat jelaskan di bagian processing action selanjutnya kalian bisa masuk ke foto processing untuk mengatur siling lebih spesifik kalian bisa atur disini ini namanya lipacer ya main kamera kamera utama disini saya jelaskan cukup disini saja untuk set groups kalian bisa atur untuk tone warna pastikan dulu aktif kalau kalian ingin manual kalian bisa pilih parametric atau bisa menggunakan fresh head lalu pilih fresh head sini ada banyak kalau saya sendiri custom ya parametric bisa atur sendiri seperti untuk setup point nya kemudian untuk drag point what point selanjutnya shadow dan highlight saya tester lagi kalau kurang puas saya atau atur lagi di bagian ini bosku ya oke selanjutnya kita masuk ke bagian main setting ini bagian utamanya ya kalian bisa meningkatkan ketajaman disini bisa dinaikkan bisa diturunkan ketajaman B chroma di noise disini selanjutnya untuk meningkatkan warna atau saturasi tajam tidaknya kalian bisa masuk ke saturasi bisa kalian naikkan untuk full color sampai ke 3 ya point nya atau kalian bisa turunkan untuk mengurangi ketajaman dari warna ini saturasi pada gcam lmc next selanjutnya ada color kalian bisa mengurangi color yang ingin dikurangi atau meningkatkan warna blue biasanya saya tingkatkan untuk memperjelas warna langit ya bosku oke selanjutnya saya biasanya mainkan di warna green juga kalau menggunakan saturasi tinggi green nya saya turunkan ya agar tidak sakit mata saat dipandang red juga saya kurangi agar warna kulit dari objek orang bagus oke selanjutnya yang biasa saya atur ekosur dan kemudian alike and shadow disini kalian bisa mengurangi kabut dance kalian bisa turunkan naikkan meningkatkan tekstur gambar disini untuk memperhalus hasil gambar atau config untuk objek orang bisa kalian kurangi agar tidak terlalu tajam sangat tidak bagus juga ya kalau kalian tajam untuk objek orang selanjutnya untuk meningkatkan high dynamics range disini untuk yang min nya bisa kalian turunkan agar lebih terang selanjutnya untuk kontras kalian bisa naik turunkan disini oke nah selanjutnya apabila kalian sudah setting di bagian main camera telephoto dan semuanya kalian bisa langsung jadikan file config kita atur tadi bisa masuk ke config setting pilih save nah namanya bisa kalian custom sesuai yang kalian inginkan bisa kasih icon seperti ini lalu tuliskan nama saya contohkan oh icon nya kamera kemudian ketikan lalu untuk mensetnya jadi file konfigurasi pilih yes sekarang sudah jadi nanti nanti ada di file manager ya itu foldernya lmc lmc kalau ini lmc ya kalau ini kita lain lagi oke guys tampilan setelah disetting tadi seperti ini ada beberapa vfinder yang kita aktifkan seperti leka res pro dan yang lainnya jika kalian ingin membagikan kepada teman kalian untuk file konfigurasi ini kalian bisa masuk ke file manager lmc nah ini dia konfigurasi yang sudah di save setelah itu kalian bisa bagikan ke teman kalian dan tutorial untuk install file konfigurasi konfigurasi yang di download tadi masukkan ke folder lmc 8.4 oke semoga bosku paham sampai sini ya cara bikin konfigurasi untuk gcam kita juga sama untuk nikita sendiri sih ini pengaturannya kurang detail dari warna dan color transmission kurang detail tapi hasilnya ini bagus sekali ya di gcam di kita ini apalagi mode foto malam oke untuk nikita sendiri kalian bisa atur dilanjutan ada peningkatan aperture atau bisa aktifkan seperti control hdr control round simpan video secara efisien gunakan aplikasi pihak ketiga awb juga bisa kalian custom sendiri disini ini awb kemudian untuk hdr nya saya biasanya pilih di pixel 4 ya ini bagus nose nya sangat minim oke selanjutnya untuk e-posure juga kalian bisa tingkatkan penyayanya disini atau pilih otomatis sesuai selera bosku masing-masing next kita langsung masuk ke bagian lippatcher ini sama dengan photoprocessing di gklmc untuk lip custom kalian bisa pilih ada 4 di gcam di kita google and gcam ada user x dan alice ini menghasilkan tone warna yang berbeda-beda kemudian kurva warna bisa kalian ubah-ubah juga untuk meningkatkan shadow mengurangi highlight drag point white point disini selanjutnya kalian bisa aktifkan untuk processing gambar lalu di lensa pertama ini bisa kalian atur bawaan lalu aktifkan disini kalian bisa meningkatkan ketajaman menaikkan saturasi mengurangi kecerahan sama seperti gklmc oke ada chroma dan luma untuk mengurangi noise pada warna dan kecerahan ada luas juga bisa diaktifkan untuk meningkatkan high denomir range kalian bisa atur di rank minus dan rank plus dan experimental setelah diatur kalian juga bisa mengatur seperti bagian lanjutan kamera bantu bisa diaktifkan untuk aux line nya atau lensa ultrawide di lanjutan scroll ke bawah kamera bantu masuk lalu aktifkan kamera 2 kamera 3 icon nya juga bisa kalian ubah ya mau pilih yang mode samsung atau one plus oke di experimental kalian bisa aktifkan kurangi bintik pixel binning kemudian paksa format jpg apabila di handphone kalian itu level kamera 2p nya full jadi pilih jpg pilih seperti ini lalu save nah jika handphone kalian itu seperti handphone saya ya Redmi Note 9 Pro banyaknya handphone redmi itu level kamera 2p nya UV atau level 3 kalian bisa pilih yang ini agar viewfinder nya itu stabil tidak ngelag ya bosku oke setelah seperti ini kalian bisa save jadi file konfigurasi setnya bisa masuk setting scroll ke bawah pilih konfigurasi pilih simpan dan kalian bisa namakan sesuai yang kalian inginkan masing-masing setelah itu pilih simpan konflik sudah jadi dan bisa kalian bagikan kemudian untuk gcam kita ada di folder gcam ya oke folder gcam masuk ke konflik 7 nah di dalam ini ada konfliknya yang sudah kita bikin tadi ini kalian bisa share ke teman kalian selanjutnya oke kemudian untuk gcam bsg sama saja cuma beda di setting aja ya letaknya kalian bisa masuk setting lalu untuk di bagian modul ini adalah lipacernya dan yang sih foto processing kalau di kita tadi lipacernya kalau untuk gcam bsg 8.1 di bagian modul kalian bisa atur di setiap lensa yaitu diantaranya ada image processing tinggal diaktifkan lalu masuk ke dalamnya kalian akan atur untuk mendapatkan setting yang lebih spesifik ada exposure juga color transmission dan atur untuk format vfinder atau level kamera 2p disini sesuaikan jpg atau uv oke setelah kalian atur di bagian ini sesuai yang kalian inginkan kalian save ya bosku jadi file konfigurasi yaitu masuk ke konflik pilih save lalu kalian ketikan konflik sesuai selera kalian lalu pilih save sudah jadi file konfigurasi dan letak dari konflik bikin psg 8.1 ada di folder download oke folder download dibuka di dalamnya ada folder yaitu msc811101 masuk dan konfliknya kalian bisa copy paste kan bisa dikirim ke teman atau di share ke sosial media oke mungkin itu saja ya bosku untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian jumpa lagi di video selanjutnya saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati